Gerakan PKK merupakan ujung tombak pemerintah kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa. Maka rekan berhasilnya gerakan PKK ini akan menentukan juga suksesnya kegiatan pemerintah kota Pariaman. Hal itu digungkapkan wali kota Pariaman Genius Umar saat menghadiri lomba penilaian PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 selasa pagi di desa Bungo Tanjung, Pariaman Timur. Genius berjubut dengan diselenggarakannya kegiatan penilaian ini banyak manfaat yang dapat dipetik. Diantaranya seperti meningkatkan motivasi segena tim dari jajaran PKK serta OPD yang terkait dengan lomba dan memberikan penghargaan kepada jajaran tim penggerak PKK kecamatan sampai ke tingkat desa atau kelurahan atas prestasi serta kinerjanya yang baik. Untuk itu sebagai bahan evaluasi atas kekurangan dan kelebihan yang dimiliki dalam melaksanakan program di masyarakat. Kehadiran PKK dengan seribu lebih kelompok desa Wisba pada 71 desa atau kelurahan di kota Pariaman telah teruji keberadaannya. Hal tersebut memberikan harapan besar bagi pemerintah kota Pariaman untuk bersama-sama mengatasi berbagai permasalahan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hari ini kita melaksanakan lomba yaitu Bungo Tanjung Mometili Kota Pariaman untuk lomba gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Maret. Dan Kota Pariaman telah dua kali berkutur sebagai jururumun dan diharapkan tahun ini juga bisa mempertahankan kembali. Gerakan PKK ini penting untuk pemerintah kota, mereka adalah jumlah tomba pelayanan masyarakat di tingkat desa di bawah. Kena itu gerakan PKK yang berhasil akan menjelaskan juga kegiatan pemerintah kota Pariaman. Sementara itu Ketua TPPKK Kota Pariaman Nyonya Lusianel Genius dalam sambutannya menyampaikan Tim penggerak PKK dengan Pogja dan kelompok dasa Wisba telah melakukan banyak hal dan selalu bersinergi serta bermitra dengan pemerintah kota Pariaman sehingga hasilnya telah dirasakan oleh masyarakat. Dalam penilaian gerakan PKK ini sebelumnya tentu kami sudah melakukan juga penilaian tingkat kota di tahun 2022 penilaian gerakan PKK tingkat kota di mana pada waktu itu terpilihlah Desa Bungo Tanjung yang mewakili Kecamatan Pariaman Timur sebagai yang terbaik di Kota Pariaman karena memiliki banyak nilai plus dan inovasi-inovasi dalam melaksanakan gerakan PKK di desanya. Dan kami sangat antusias dalam melakukan pembinaan ini karena sangat besar keinginan kami untuk mempertahankan kembali juara umum yang telah kami raih dua tahun berturut-turut tahun 2021-2022. Di tahun 2021 diwakili oleh desa Kampung Apar, Kecamatan Pariaman Selatan tahun 2021 diwakili oleh desa Sikapak Timur dari Kecamatan Pariaman Utara dan saat ini diwakili oleh desa Bungo Tanjung Kecamatan Pariaman Timur.